1 Tawari pasal 13 ayat 1-14 Tabut dipindahkan dari Kiryat Yarim Daud berunding dengan pemimpin-pemimpin pasukan seribu dan pasukan seratus dan dengan semua pemuka. Berkatalah Daud kepada seluruh jemaah Israel, Jika kamu anggap baik dan jika diperkenankan Tuhan ala kita, Baiklah kita menyuruh orang kepada saudara-saudara kita yang masih tinggal di daerah-daerah orang Israel, Dan di samping itu kepada para imam dan orang-orang lewi yang ada di kota-kota yang dikelilingi tanah pengembalaan mereka, Supaya mereka berkumpul kepada kita. Dan baiklah kita memindahkan tabut ala kita ke tempat kita, Sebab pada zaman Saul kita tidak mengindahkannya. Maka seluruh jemaah itu berkata, Bahwa mereka akan berbuat demikian, Sebab usul itu dianggap baik oleh segenap bangsa itu. Lalu Daud mengumpulkan semua orang Israel dari sungai Sikor di Mesir, Sampai ke jalan yang menuju Hamad, Untuk menjemput tabut ala dari Kiryat Yarim. Lalu Daud dan segenap orang Israel berangkat ke Ba'ala, Ke Kiryat Yarim, Yang termasuk wilayah Yehuda, Untuk mengangkut dari sana tabut ala, Yang disebut dengan nama Tuhan yang bertata di atas kerubim. Mereka menaikkan tabut ala itu ke dalam kereta yang baru dari rumah Abinadab. Sedang Usa dan Ahyo mengantarkan kereta itu. Daud dan seluruh orang Israel menari-nari di hadapan ala, Dengan sekuat tenaga, Diiringi nyanyian kecapi, gambus, rebana, ceracap, dan nafiri. Ketika mereka sampai ke tempat pengirikan Kidon, Maka Usa mengulurkan tangannya memegang tabut itu, Karena lembu-lembu itu tergelincir. Maka bangkitlah murka Tuhan terhadap Usa, Lalu ia membunuh dia oleh karena Usa telah mengulurkan tangannya kepada tabut itu, Yang mati di sana di hadapan ala. Daud menjadi marah, Karena Tuhan telah menyambar Usa, Demikian hebatnya. Maka tempat itu disebut orang, Peres Usa sampai sekarang. Pada waktu itu Daud menjadi takut kepada ala. Lalu katanya, Bagaimanakah aku dapat membawa tabut ala itu ke tempatku? Sebab itu Daud tidak mau memindahkan tabut itu ke tempatnya, Ke kota Daud. Tetapi Daud menyimpang dan membawanya ke rumah Obed-edom, Orang Gad itu. Tiga bulan lamanya tabut ala itu tinggal pada keluarga Obed-edom di rumahnya, Dan Tuhan memberkati keluarga Obed-edom dan segala yang dipunyainya.